Yuk ke Baduy, karena mempromosikan budaya Baduy, dan ini sangat tertarik buat kami sebagai orang Banten, karena Baduy itu salah satu bukan obyek wisata, sahabat budaya yang dimiliki oleh Banten, dan patut kita jaga dan leseng awan. Lagu Yuk ke Baduy itu terinspirasinya dari mana? Inspirasi salah satunya, karena aku lahir di Banten, jadi terinspirasi. Oh, di Banten ada sesuatu yang memang unik, karena kita tahu itu adalah Baduy. Akhirnya, terpikirlah di otak untuk menciptakan. Jangan lupa tonton channel Youtube I Astaman. Welcome to Baduy, welcome to pernikahan dari Marsha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel I Astaman, Dulur Dulur. Kali ini saya bersama Kang Awan, atau Tegar Gunawan, salah satu penyanyi yang mempromosikan tentang budaya Baduy. Dan saya mau tanya-tanya ke Kang Awan ini. Yang pertama, Kang Awan ini adalah seorang putra daerah, atau putra asli dari Lebak, yang kemudian lama tinggal di Surabaya. Dan sekarang masih kuliah di Surabaya, lalu kemudian juga sempat tinggal di Bandung juga, kan ya? Betul. Ternyata putra daerah, kemudian menuntut ilmu di luar daerah, kemudian sekarang kembali lagi ke daerah, dan ingin mengharumkan nama daerah Lebak, gitu. Dan saya mau nanya, lagu Kang Awan ini mungkin teman-teman udah pada tau, karena udah banyak banget, karena lagunya menurut saya itu easy listening banget. Yuk ke Baduy, karena mempromosikan budaya Baduy, kan? Dan ini sangat tertarik, gitu. Buat kami sebagai orang Banten, karena Baduy itu salah satu, bukan obyek wisata, sahabat budaya yang dimiliki oleh Banten. Dan patut kita jaga dan lestarikan. Kang Awan, lagu Yuk ke Baduy itu terinspirasinya dari mana sih, Gang? Oke, sebetulnya judulnya Urang Kabaduy, ya? Urang Kabaduy, Yuk ke Baduy, ya. Urang Kabaduy bisa aja, mungkin lebih artinya bisa saja. Ngajak ya, karena ngajak, karena ngajak orang untuk ke Baduy. Jadi lebih kayak kita ke Baduy ya, kalau dalam bahasa Indonesia dengan bareng-bareng. Sebenarnya terinspirasi, karena awan lahir memang di Banten. Setelah beres sekolah sampai SMP ke Bandung, nurusin sekolah seni pertunjukan, sekolah seni musik. Berarti jurusannya musik, ya? Udah seni musik, sekolah seni pertunjukan SMP 10 Bandung SMKI. Setelah beres, Alhamdulillah keterima lulus S1 seni musik juga di Surabaya, Universitas Negeri Surabaya. Alhamdulillah sudah lulus. Alhamdulillah, itu sekarang sarjana musik. Sarjana musik, Alhamdulillah. Apa tuh? SSN. Oh, SSN. Dengan aku punya beberapa material mungkin tentang musik, jadi punya mimpi dan inspirasi. Salah satunya, karena aku lahir di Banten, jadi terinspirasi. Oh, di Banten ada sesuatu yang memang unik adalah kita tahu itu adalah Baduy. Akhirnya, terpikirlah di otak untuk menciptakan lagu apa ya? Yang bisa ngangkat Baduy atau apa? Tadi nama, judul apa ya? Arek Kabaduy. Arek Kabaduy. Tapi kurang lebih meriah atau rame, biar lebih trendy. Karena bayangan Alhamdulillah kayak, oh kita banyak, oh kurang. Dan ini terciptalah lagu. Jadi Alhamdulillah ceritanya menciptakan lagu ini sekitar tahun 2019. Oh, udah lama. Prosesnya sudah lama. Sudah 3 tahunan ya? Karena prosesnya yang bikin lama adalah selain recording, kayak gini deh. Selain recording, bikin lirik, bikin notasi, bikin direkam dulu. Yang dimana pada waktu set itu aku bikin lirik dulu masih ngarang. Bahasa Sundanya juga masih jelek banget. Maksudnya karena Awan sendiri mungkin dari Banten, dari Banggung, dari Surabaya aja dikecampur di otak. Akhirnya udah bikin reng-rengan dulu dengan notasi-notasi dan musiknya. Awan ngehubunginlah Pak Wawan. Oh, Pak Wawan itu siapa? Pak Wawan ini adalah seorang dalang yang berasal dari Rangkas Bitur. Dari Kabupaten Lebak juga beliau. Oh, dari Kabupaten Lebak. Ini kan luas, biar pada teman-teman tahu juga. Kalau Awan sendiri aslinya orang Kampung Simpanggarung, Desa Cihujan, Kecamatan Cijaku, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Oh, orang Cijaku. Luar biasa. Jadi kita punya musisi sekaligus ibaratnya inspirasi anak muda lah. Jadi trendsetter lah, Kang Awan. Mudah-mudahan ini juga jadi bangga lah kita sebagai orang Banten dan orang Banten menciptakan sebuah karya yang mudah-mudahan antusias warganya juga luar biasa. Apa perasaannya? Kalau akhirnya kan di-approp sama Bupati, sama pemerintahan lah khususnya gitu. Apa perasaannya? Perasaannya yang pasti bersyukur ya dan senang banget. Responnya juga positif, banyak yang support. Itu yang bikin Awan kayak Alhamdulillah bersyukur banget. Karena Awan juga gak akan menyangka ketika Awan mengeluarkan dan mempublikasikan karya ini. Ternyata responnya Alhamdulillah baik juga. Yang pastinya kan gak cuma hanya untuk Awan sendiri, tapi untuk Banten, untuk Kampung Simpanggarung. Kang Awan kan memang punya misi pengen menciptakan lagu daerah untuk di Kabupaten Lebak. Jadi biar pada tahu di Kabupaten Lebak ada lagu daerah baru yang dimana bisa mengangkat pariwisatanya. Apapun itu kita mengenalkan ya. Gak cuma hanya di dalam, tapi ke seluruh luar yang mereka belum tahu. Dan orang-orang yang tahu tentang Bado itu akhirnya bisa tersampaikan melalui lagu Kang Awan. Betul, karena kan di lagu itu kan gak cuma hanya kita menikmati enak, didengar suasana Bado juga ya. Tapi ada beberapa hal-hal penting selain kesenian dan kerajinan yang banyak, ada poin-poin pesan yang penting banget menurut aku itu kayak amanat buyu, pitukuh badu, yang lebak teman-teman pesan. Nah kan sekarang kan musiknya Sunda Kang, ada kepikiran untuk merecycle atau membikin lagi versi yang bahasa Indonesia-nya biar semua masyarakat Indonesia juga bisa tahu bahwa suku badu itu emang indah dan punya beberapa unikan yang luar biasa. Mungkin gak cuma bahasa Indonesia ya, mungkin bisa saja bahasa Inggris. Karena itu tadi kita lebih ingin juga mengenalkan ke seluruh dunia gak cuma hanya di dalam aja. Ini sih surprise banget yang mantep. Pasti doain aja, semoga ada jalannya. Karena yang pasti Awan tetap terus berkarya, untuk pemikiran-pemikiran akan membuat karya gak cuma hanya ini aja, tapi pasti akan ada. Amin. Amin ya Rabbul Amin. Awan, ini untuk Urang Kabadu ini udah single kah atau nanti mau bikin album? Insya Allah, mungkin bisa saja bikin album. Karena harus ada beberapa proses yang dikerjakan ya, selain kita mengaransi main musiknya, terus mensurvey, jadi Awan sendiri juga menciptakan lagu untuk beberapa yang udah angkat. Gak asal-asalan gitu, mesti tahu dulu kebenarannya ada atau tidak gitu. Jadi, ya pasti album atau itu pasti ada. Dan ini lagu Urang Kabadu single pertama. Single pertamanya Kang Awan. Dan Kang Awan sendiri juga adalah yang luar biasa nih dulu. Kang Awan ini adalah penyanyi, terus pencipta lagunya, terus juga composer. Komposer, mohon maaf dulu karena saya tidak begitu mengetahui tentang musik, tapi luar biasa. Saya penikmat musik, dan ini antusiasnya karena ini membawa nama daerah, membawa ibaratnya salah satu tempat yang sangat kita jungjung tinggi, yang tidak semua orang punya di Indonesia. Kayak suku Baduy kan tidak semua. Jadi, ini luar biasa, makanya antusias kami sebagai orang Banten atau bahkan pemerintah sendiri itu sangat antusias karena yang diciptakan juga luar biasa gitu kan. Lantunannya juga menurut saya pas Kang. Jadi, pas banget dengan momen saat ini setelah kita pandemi ya Kang. Orang-orang tuh maksudnya udah jenuh di rumah gitu kan. Tiba-tiba denger lagu yang easy listening, enak didengar. Terus juga mudah dihafalkan gitu kan. Itu luar biasa tambah lagi yang dipromosikannya emang lagi naik-naiknya gitu. Luar biasa. Dan mudah-mudahan sukses terus buat Kang Awang. Terima kasih. Mudah-mudahan lagu ini bisa dinikmati sebuah kalangan. Dan juga tadi yang dicita-citakan Kang Awang juga bisa tercapai. Mudah-mudahan ini awal pembuka buat prewisata, buat karir Kang Awang juga, buat semuanya lah. Terima kasih. Mudah-mudahan sukses Kang Awang. Terima kasih banyak. Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam. Promosinya apa promosinya? Promosinya jangan lupa yang pasti subscribe YouTube-ku juga, Tegar Gunawan. Karena disitu nanti akan ada postingan-postingan karya berikutnya. Dan sekarang mungkin bisa apa namanya didengarkan lagu single Urang Kabadu sudah keluar di semua streaming musik. Di Juke, Spotify, YouTube musik, dan lain-lain. Dan jangan lupa didengarkan ya. Sekarang juga. Oke, siap. Terima kasih Kang Awang. Terima kasih, sama-sama. Bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax